Menjur Jawa Barat, polisi amankan pria sombong yang mengancam menggunakan senjata tajam dan pistol. Pelaku mengaku sebagai anggota tim buru serga polisi atau buser, padahal sebenarnya sopir angkutan umum. Kejadian yang mengehebohkan jagad maya ini merekam aksi sombong pria yang mengancam gunakan pisau. Pelaku menodongkan senjata tajam tersebut ke leher korban, sambil mengucap ancaman jika korban tak memenuhi keinginan pelaku. Dalam video tersebut ada pelaku lain juga mengaku sebagai tim buru serga polisi atau buser. Saking emosinya, ia gelap mata mengeluarkan pistol dan menodongkannya secara tak terkendali ke beberapa warga yang ada di sekitarnya. Belakangan diketahui kedua pelaku hanyalah sopir angkutan umum jalur lintas Cianjur Selatan. Pelaku mengaku kesal karena marak taksi online yang kini merebut penumpang angkutan umum. Yang terjadi bahwa ada sekelompok orang melakukan pengancaman kepada sopir-sopir travel. Yang juga ada sopir travel. Tata berapa pelakunan yang terdapat yang dicari? Yang kita ketahui ada pada saat kita lakukan penegasi ada dua orang yang melakukan pengancaman, dan satu orang yang kita menjang, satu lagi dalam konsumen penjari. Persaingan merebut penumpang sudah jadi rahasia umum. Kerap terjadi antara sopir angkutan umum dengan taksi online yang kini marah. Ini jadi sebab pengemudi taksi online lebih banyak bekerja diam-diam, demi menghindari konflik antar sopir angkut. Sementara itu atas pengancaman ini, pelaku teranjam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Mugi Satria melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!